Di era 90-an, tepatnya pada tahun 1996, salah satu stasiun TV swasta Indosiar menayangkan drama Mandarin Usia dengan judul Pertarungan Sikembar. Dan sukses populer karena para tokoh utamanya yang juga sudah dikenal lewat drama Mandarin Usia Padang Pembuluh Naga, yaitu Tony Leung dan Kitty Lai. Meski ada rasa kecewa karena di dalam drama ini mereka berdua tidak jadikan pasangan, namun kemunculan aktor baru Hugo N.G. yang menjadi pasangan Kitty Lai cukup membuat penonton bisa pindah ke lain hati. Apalagi dengan kemunculan aktris baru yang manis bernama Salin Se dan menjadi pasangan Tony Leung yang sudah cukup membuat drama ini menarik untuk ditonton. Drama ini adalah adaptasi dari novel, karya Gulong berjudul Kue Dai Suabjiao, dan sudah dibuat dalam versi layar lebar sejak tahun 1971-2013 sebanyak 4 film, dan versi drama pada tahun 1977-2020 sebanyak 8 drama. Untuk versi Tony Leung dan Hugo N.G. ini berjudul Two Most Honorable Night, dan disiarkan di saluran TVB Hong Kong pada tahun 1988, dan tayang di Indonesia dengan judul Pertarungan Sikembar pada tahun 1996. Kisah bermula pada orang tua Sikembar, yang ayahnya bernama Jiang Feng, yang dikenal di dunia persilatan sebagai pria tertampak nomor satu di dunia. Dan ibunya bernama Hua Yueno, salah satu dayang dari Istana Bunga yang saling jatuh cinta dan memadukasi. Namun karena suatu kejadian yang terpaksa membuat mereka memutuskan untuk kawin lari. Nyawa mereka berdua menjadi incaran dari dua putri kakak beradik Istana Bunga, Putri Yao Yue dan Putri Yang Sing, yang keduanya jatuh hati pada Jiang Feng. Karena cinta tak terbalas, Putri Yao Yue tidak rela dan ingin membunuh mereka berdua. Sembilan bulan kemudian, saat Hueno mengandung, keberadaan mereka berdua akhirnya ketahuan. Pelayan Jiang Feng, yaitu Jiang Qing, mulai berkhianat dan membucorkan keberadaan majikannya. Jiang Qing berkerja sama dengan 12 siu untuk membunuh Jiang Feng, namun tiba-tiba Yao Yue datang dan menyingkirkan 12 siu tersebut. Pada saat kedatangan Yao Yue lah, akhirnya menewaskan suami istri Jiang Feng dan Hua Yenu. Sesaat setelah Yenu melahirkan bayi laki-laki kembar. Awalnya Yao Yue ingin menghabisi nyawa si kembar, namun karena ada sedikit rasa ibah, kemudian Yao Yue membuat siasat memisahkan kedua anak tersebut. Dan kelak 18 tahun kemudian, mereka akan dipertemukan dalam pertarungan hidup dan mati. Yao Yue mengambil salah satu dari bayi laki-laki dan memberinya nama Wawuchi. Dan yang satunya lagi, Yao Yue memberikan dadi kening dan meninggalkannya. Tak lama kemudian, muncul kakak angkat Jiang Feng bernama Yang Nantian, yang dijuluki pendekar pedang sabti nomor satu di dunia. Keterlambatan kedatangan Yang Nantian karena ditipu oleh Jiang Qing dan membawa bayi laki-laki tersebut ke lembah penjahat untuk mencari dalang dibalik pembunuhan adiknya Jiang Feng. Namun sesampainya di sana, justru Yang Nantian masuk dalam jebakan 5 dari 10 penjahat besar. Namun ia berhasil diselamatkan oleh seorang tabib sakti, salah satu penghuni lembah tersebut bernama Wang Chun Liu, yang iba dengan nasib Yang Nantian yang sudah diambang kematian. 5 penjahat memutuskan membiarkan Yang Nantian jadi bahan penelitian pengobatan si tabib. Sedang si bayi laki-laki dirawat oleh 5 penjahat dan diberi nama Xiaoyu Or, atau nama lengkapnya Jiang Xiaoyu, atau di Indonesia disebut juga dengan nama Qiang Yi. Kemudian dijadikan murid oleh 5 penjahat besar, dengan maksud kelap dengan kemampuan mereka berlima dalam satu orang akan mengguncangkan dunia perselatan, dan membawa nama besar bagi 5 penjahat besar. 18 tahun berlalu, akhirnya Xiaoyu Er dan Huo Wuchi tumbuh menjadi pemudaian tampan. Huo Wuchi dilatih ilmu bela diri istana bunga yang paling tangguh, dengan tujuan melakukan misi pembunuhan terhadap Jiang Xiaoyu, tanpa mengetahui asal-usulnya. Xiaoyu Er karena dibesarkan oleh 5 penjahat, tidak langkas membuatnya jadi jahat. Xiaoyu Er tumbuh menjadi pemuda yang lincah, humoris, dan juga bandel. Namun baik hati. Dilatih ilmu tarung ala penjahat besar, dan tentu saja diajarkan pula berbagai perbuatan jahat yang unik, seperti menyamar, merecuni, dan mencuri. Sedangkan Huo Wuchi dari kecil tinggal dalam istana, belajar tentang tetap krama dan peraturan istana, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang lembut, penyabar, dan juga naif. Keduanya memulai petualangan di dunia persilatan, dengan pengalaman masing-masing, sampai akhirnya terkenal. Dan bahkan akhirnya menjalin pertemanan, dan sekaligus musuh bobo yutan sebelum hari pertarungan hidup dan mati dimulai. Dan tak lupa pula kisah romansi kembar. Shou Yu'er yang terlibat dengan beberapa gadis cantik, yang tentunya salah satunya akan menjadi jodohnya. Dan kisah cinta Huo Wuchi yang bertepuk sebelah tangan, karena gadis yang ia cintai, malah mencintai Shou Yu'er. Teman sekaligus musuh yang harus ia bunuh, tanpa tahu kalau mereka berdua adalah segarah kembar. Terima kasih telah menonton! Dari banyaknya drama remake yang sudah tayang, untuk cerita versi 1988 ini termasuk sedikit melencing dari novel. Karena dari jumlah episode yang memungkinkan banyaknya perbedaan yang dibuat oleh sutradara untuk mempersingkat adegan. Diversi lainnya pun juga berlaku, tidak sampai 100% sama dengan novel. Selama penonton menikmati dan tidak melencing jauh dari novel, pastinya perbedaan ini tidak menjadi masalah. Namun khusus versi tahun 2005, versi Diki Chung dan Nicholas Se justru dibanjiri kritik yang pedas, karena sudah melencing jauh dan bahkan membuat ending yang berbeda dari novel. Dan akhirnya membuat versi ini tidak diakui masuk dalam bahkan adaptasi novel karya gulung. Setelah 15 tahun kemudian, pasca versi 2005 selesai, akhirnya dilanjut kembali ke versi 2020, dengan judul Handsome Siblings. Dan tentunya versi terbaru ini penyempurna dari versi-versi sebelumnya, dan 100% sesuai dengan novel. Dan jika ingin menonton versi yang komplit, versi 2020 inilah yang paling tepat untuk ditonton. Cerita yang sudah sesuai, lengkap, dan juga pemain yang sudah komplit sesuai dengan novel. Terima kasih telah menonton! Diperankan oleh Chen Seiyuan sebagai Shouyuer, cukup berhasil menyamai acting Tony Long yang sudah memorable. Sangat berhasil memberikan karakter bandel dan humoris ala Chen Seiyuan sendiri, tanpa harus mirip dengan karakter tokoh Shouyuer sebelumnya. Hu Yitian memerankan tokoh Wawuchi sekaligus sang ayah Jiang Feng, yang sebenarnya dari segi fisik sangat jauh berbeda dengan tokoh-tokoh Wawuchi di versi sebelumnya. Acting Hu Yitian dalam memerankan tokoh Wawuchi cukup sukses, meski belum bisa sekarismatik Hugo Engie, Alex Su, dan Nicholas Se. Bahkan saat memerankan tokoh Jiang Feng pun, masih belum bisa melepas bayang-bayang tokoh senior Michael Mew yang sudah melegenda. Namun tak lepas dari itu semua, Hu Yitian merupakan aktor yang sudah senior dan sudah punya fans tersendiri, dan salah satu yang membuat drama ini populer juga karena Hu Yitian yang memerankannya. Kayang eksklusif di saluran CCTV Cina, dan bisa juga disaksikan di channel streaming, IKI, dan Netflix sebanyak 44 episode. Setelah ini, apakah akan dibuat lagi versi selanjutnya? Kita tunggu saja. Entah memakan waktu berapa lama, yang pasti penggemar si kembar tetap setia menunggu remix selanjutnya, dengan tokoh-tokoh yang baru, dan tentu saja harapannya cerita tetap 100% sesuai dengan novel. Terima kasih telah menonton!